Awas hati-hati. An-nafafatu minal iman. Kebersihan bagian dari iman. Itu hadis palsu. Kalau anda sedang belajar ilmu hadis, kemudian disebutkan istilah sunnah, maka yang dimaksud istilah sunnah adalah istilah yang sama dengan pengertian hadis. Apa isinya? Ditemukan dalam kitab hadis. Apa turunannya? Cuma ada dua. Dalam kitab hadis, anda akan temukan teman-teman sekalian, dari pendalaman sunnah, dua hal yang paling utama. Dua hal ini yang disebut dengan sayap hadis. Pertama, adalah yang disebut dengan matan isi hadis. Isi substansi hadisnya. Yang kedua, yang disebut dengan sanad. Silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis sampai kepada Nabi SAW. Transmisi periwayatan. Awas hati-hati. Hati-hati. Keduanya penting. Kata para ulama ini bagaikan dua sayap burung. Satu sayap terluka, maka burung tidak bisa terbang. Satu sayap diantara dua hadis bermasalah, maka hadisnya akan turun kualitasnya. Hati-hati. Isinya bagus, tapi riwayatnya bermasalah. Maka belum tentu hadisnya bisa diterima. Maka semua yang bersandar dari Nabi, dari perkataan, perbuatan, ketetapan, cek dulu. Benar gak informasinya? Bagaimana mengeceknya? Yang diterima oleh kita. Kita kan gak pernah berjumpa dengan Nabi. Maka telusuri informasi ini sampai tersambung kepada Nabi. Cara menelusurinya disebut dengan Isnad. Urutan-urutannya disebut dengan Sanad. Imam Muslim langsung membuat bab khusus dalam jirid yang pertama dari sembilan jirid Soehi Muslim, halaman 119. Sebelah kiri paling atas, beliau berikan keterangan, Babul Isnadi Minad Din. Babul Isnad. Bab pembahasan tentang pentingnya Sanad, ini bagian yang sangat menentukan dalam agama. Hati-hati. Informasinya diterima oleh kita. Tapi orangnya gak jelas. Maka ini menunjukkan bermasalah. Jangankan orangnya tidak ada. Orangnya ada tapi punya masalah. Maka akan berpengaruh pada kualitas hadithnya. Pernah dengar hadith ini? Awaramadhan rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkum minammar. Awaramadhan itu rahmat. Pertengahannya ampunan. Ujungnya, itkum pembebas dari neraka. Pernah dengar itu? Hadithnya metruk. Metruk. Semi palsu. Urutan nomor dua terburuk dalam silsilah ilmu hadith. Satu, maudhu. Dua, kemudian metruk. Ya, hati-hati. Ya, nanti ada yang disebut dengan tiga M. Tiga M. Satu, maudhu. Ini yang paling parah. Kedua, metruk. Ketiga, mungkar. Hati-hati. Maudhu, hadith palsu. Memang sengaja bikin hadith. Informasinya bukan dari Nabi SAW. Sengaja dipalsukan. Hati-hati teman-teman sekalian. Banyak yang seperti ini. Ya, ikhtilaf umat rahmah. Perbedaan pendapat diantara umatku adalah rahmat. Hati-hati. Itu hadith palsu. Hadith maudhu. Awas hati-hati. An-navhafatu minal iman. Kebersihan bagian dari iman. Itu hadith palsu. Hadith maudhu. Dan banyak nanti yang tersebar di masyarakat. Bukan informasinya tidak bagus. Kalimatnya bagus. Tapi Nabi tidak pernah mengucapkannya. Cuma orang kebanyakan mengatakan, ini dari Nabi. Pernah dengar hadith ini? Makan saat lapar berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Itu palsu. Maudhu. Bahkan palsu banget. Saking palsunya, di kitab hadith palsu pun tidak ditemukan. Silahkan cek. Saking palsunya. Dalam kitab-kitab hadith palsu tidak ditemukan. Cuma ada di satu kitab. Ya, namanya Ar-Rahmah Fitibbi Wal-Hikmah. Karangan Syekh Jalaluddin As-Siyuti. Tentang kisah. Ada kisah terkait dengan kalimat itu. Diduga sebagai hadith dimunculkan. Hati-hati. Banyak menyebar nanti setelah fitnah kumrah. Ada orang mau dieksekusi. Begitu mau dieksekusi, ditanya. Karena sering memalsukan hadith. Berapa telah banyak hadith anda palsukan? Dia katakan Arba'ina alfan. Empat puluh ribu hadith. Bayangkan. Satu orang 40 ribu hadith. Karena saking mudahnya orang berbuat begitu. Sampai-sampai Nabi mengatakan dari sejak dulu, dari awal-awal di masa ke-Nabi'an. Man kezeba'alaya muta'ambidan faliatabawwa makadahu binammar. Siapa yang mencatut namaku? Hati-hati. Memalsukan diriku. Mengatakan ini dariku. Maka seakan-akan dia telah pesan kapling di neraka. Siap-siap tempatnya di neraka. Kayaknya sudah pesan kapling itu. Gampang. Bikin hadith itu gampang. Sampai kalimat-kalimat yang terasa bagus, benar, disandarkan pada Nabi. Salah. Kalau anda ikut pelajaran ilmu hadith yang di Indonesia, itu guru kita sering mencontohkan, saking gampangnya orang bikin hadith palsu, orang Jawa dengan orang Sunda berdua bisa bikin tuh. Orang Jawa, Sunda, sudah tua. Sepuh. Sepuh disebut dengan Syekh. Dua orang Sepuh disebut dengan Syekhan. Dalam ilmu hadith Syekhan, Bukhari Muslim. Al-Bukhari dan Muslim. Ini orang Jawa, orang Sunda bikin hadith palsu. Dua orang Sepuh, Syekhan. Bikin hadith. Apa bunyinya? Kala, Afdoludahri bifaisil layli. Kucifah wakulifah waubina hatta karusa udanguhu. Faizabukhila faduliba unuku tala tamarat hatta utiha. Ra'ahu Syekhan. Paham? Dihahap. Yuk kita terjemahkan. Ini nahunya benar semua. Sorofnya bagus. Bahasa Arabnya lengkap. Afdoludahri, dahar yang paling afdol. Bifaisil layli dengan paislele. Kucifah, kasih kecap sedikit. Wakulifah hidangkan kerupuk hatta karusa udanguhu, sehingga terasa udangnya. Faizabukhila apabila kabuhlan. Faduliba unuku maka pukul punduknya tala tamarat tiga kali hatta utiha sampai utah. Ra'ahu Syekhan. Itu baru ketawa tuh. Jadi orang kalau mau bikin-bikin yang seperti ini, mikir dulu pesan kapling di neraka. Yang salah. Ini kata Nabi. Itu maudu namanya. Hadis palsu. Yang ini, matruk semi palsu. Semih palsu. Karena diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh seringkali berdusta. Dustanya kadang-kadang tidak langsung. Ngarang-ngarang cerita, macam-macam. Sehingga sulit dibedakan antara hadis dengan bukan. Di antara yang disebutkan itu adalah hadis yang sangat populer. Ini hadisnya. Awal Ramadan dalam rahmat pertengahannya maghfirah ujungnya adalah pembebas dari neraka. Itu hadis matruk. Matruk. Kenapa banyak menyebar di mimbar-mimbar saat datang Ramadan? Karena pernah diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah. Dalam sahib Ibn Khuzaimah cuman diberi catatan. Di bab beliau ketika disebutkan. Haa nih. Bab fadu ilu Ramadan. In kana hadithuhu sahihan. In kana hadithuhu sahihan. Ada catatan. Ini bab menerangkan tentang keutamaan Ramadan. Hadis yang pertama ini jika memang diduga hadisnya sahi. Diberi catatan. Ini tidak sahi. Karena ini merangukan syartun. Kalau memang sahi amalkan. Tapi ini bukan sahi. Ada innya. Setelah itulah kemudian masa lewat terjadi peristiwa. Ada kebanjiran. Saat banjir itu kemudian menimpa juga sebagian kitab Ibn Khuzaimah. Tersapu huruf innya. Ilang. Di bab ini. Maka berubah kalimatnya. Bab fadu ilu Ramadan kana hadithuhu sahihan. Bab tentang keutamaan Ramadan. Hadisnya sahi. Dinukil oleh orang setelahnya. Ditulis kembali. Innya hilang. Maka tersebarlah di masyarakat kemudian. Padahal awal hadisnya adalah metruk. Mungkar. Hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang. Mohon maaf. Yang berperilaku yang kurang pantas. Sering menyimpang dalam ketentuan agama. Mabuk. Tapi meriwayatkan hadis. Maka hadis yang mungkar ingkari. Jangan diambil. Ingkari. Kenapa diingkari? Bukan kalimatnya yang kurang bagus. Tapi diriwayatkan oleh orang yang punya perilaku buruk. Khawatir nanti ketika diamalkan ada tuduhan pada agama. Pantas perilakunya begitu. Hadisnya diriwayatkan orang mabuk. Muncul tuduhan. Karena itu kemudian ulama bikin kualifikasi yang sangat ketat. Dalam persoalan ini. Sanat bermasalah. Maka menurunkan status ini. Matannya bermasalah. Maka kehilangan kemudian kepercayaan dari rewayat yang disampaikan. Jadi teman-teman. Kalau anda ingin mencari pengertian sunnah dalam pengertian hadis. Maka kembalikan ke kitab hadis. Jelas? Cari referensinya. Ada empat jenis. Saya berikan dengan cepat. Kalau ingin melihat tuntunan umum. Cari kitab al-jami namanya. Jami itu umum. Misal. Saya ingin melihat tuntunan Nabi dalam kitab hadis. Tentang persoalan yang umum. Bab bisnis. Bab tentang iman. Bab tentang mencari pengetahuan. Bab tentang pemerintahan. Bab tentang rumah tangga. Cari kitab al-jami. Al-jami itu sesuatu yang masih umum. Komprehensif. Di antara yang paling populer. Ada kitab namanya. Al-jami al-sahihil musnad al-mukhtasar. Min umuri Rasulullah SAW. Wa sunanihi wa aiyamihi. Ulang. Karena terlampau panjang singkat dengan Sohih al-Bukhari. Yang meriwayatkan Imam al-Bukhari. Terdiri dari 95 bab. Setiap bab yang berisi beberapa hadis-hadis tuntunan Nabi SAW. Bab pertama kitabul iman. Panduan meningkatkan iman. Jadi kalau antum. Maaf ya. Iman sedang naik turun. Naik turun. Pengen stabil. Naik. Nggak pernah turun. Maka bagaimana caranya? Lihat sunnahnya. Di mana sunnah ditemukan? Di kitab hadisnya. Apa kitabnya? Jami' sahih. Sahih al-Bukhari. Buka bab pertama. Namanya kitabul iman. Ada 57 hadis. Pelajari itu semua. Amalkan dalam kehidupan. Maka iman anda akan terasa naik, naik, naik. Dan tidak pernah turun. Paham sebuah sini? Nah ini yang disebut dengan pengertian sunnah dalam pengertian ilmu hadis. Kedua ada yang disebut dengan sunnah. Sunnah. Awas hati-hati. Ada sunnah dalam pengertian kitab hadis. Sangat banyak istilah sunnah itu. Awas hati-hati. Bawa ke cerita. Bawa ke macam-macam. Ada sunnah kitab. Ada sunnah kali jaga. Ada sunnah kali jodoh. Ada sunnah kali ciriwung. Ada macam-macam. Kita kembalikan. Kalau disebutkan sunnah dalam pengertian ilmu hadis. Maka itu yang dimaksud kitab-kitab hadis yang disusun berdasar urutan sekih. Jadi kalau teman-teman pengen cari referensi sunnah Nabi. Yang cepat dalam urusan sekih. Jangan nyari kitab jamih. Carinya kitab sunnah. Sunnah Abu Daud. Sunnah An-Nasai. Sunnah At-Tirmidhi. Sekalian saya lurusin nih. Ada sebagian orang kalau gak Bukhari. Ah gak Sohi nih. Saya gak mau terima. Hadisnya gak Sohi. Berarti dia belum paham ilmu hadis. Dia gak ngerti ilmu hadis. Yang dimaksud di Sohi Al-Bukhari itu yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau dalam masalah-masalah umum. Semua hadisnya Sohi memang betul tapi tidak mencakup semua persoalan yang dikumpulkan oleh beliau saat hidup. Beliau meninggal gak ngumpulin lagi. Datang Imam Muslim. Imam Muslim meninggal gak ngumpulin lagi. Karena dua-duanya sudah ada metode pengumpulan yang umum maka ulama setelahnya mengumpulkan dengan metode berbeda untuk memberikan spesialisasi. Ini yang umum udah banyak nih. Kita konsentrasi aja di bidang fikih. Ketika hadis-hadis dikumpulkan khusus dalam bidang fikih maka berubah istilah menjadi sunan namanya. Nah, anda kalau pengen cepat belajar fikih dari tuntunan sunnah referensi hadis maka cari kitab sunan. Misal, sunan Abu Daud. Saya ambil contoh. Saya sering katakan kepada anda turun gini dalam i'tidal ke sujud. Mau pakai telapak tangan mau pakai lutut. Saya pakai lutut. Ustaz Umar Mita pakai telapak tangan. Ibnul Qaim Al-Jawzi Rahimahullah pakai lutut. Ya. Kemudian Sheikh Al-Albani menggunakan telapak tangan. Dari mana menemukan itu? Antum cari di Soe Al-Bukhari sampai kiamat kurang dua hari gak akan ketemu. Saya kasih tau dari sekarang. Kalau gak percaya cari aja. Silahkan. Ini syarahnya ada di belakang nih. Ya. Yang syarah Ibnul Hajar Laskalani yang warnanya oranye di situ. Yang di dalam yang belum dibuka sebagiannya. Tuh kan? Nah. Itu gak cari gak akan ketemu. Soe Muslim susah. Yang ada di mana? Abu Daud. Karena beliau konsentrasi merumuskan hadis-hadis dalam rutan Viki. Yang pakai lutut nomor hadis 838. Paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Riwayatnya dari Wa'il bin Hujur. Beliau meriwayatkan dari Nabi di awal-awal masa keislaman. Ketika beliau masuk Islam di awal-awal masa Islam. Melihat Nabi masih dalam keadaan kuat. Nabi sholat kemudian tulun lututnya terlebih dahulu. Nabi katakan kalau kamu pengen sujud jangan kamu sujud seperti duduknya untak. Letakkan dulu kemudian lututmu sebelum telapak tanganmu. Kalimatnya ibil. Tapi ketika nomor hadis 840 sampai 841 paling kiri sebelah atas yang riwayatkan sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Di tahun ke-7 hijrah. Usia Nabi sudah 60 tahun. Nabi sudah semakin lemah. Begitu beliau kemudian sholat terlihat beliau menurunkan dengan telapak tangannya. Begitu turun pakai telapak tangan keluar kalimatnya. Berubah kemudian kosa kata tentang untaknya. Ida sajad tefalat asyid kamaya berukul ba'ir faliyadak ya da'ihi koblaruk bataihi kalau pengen sujud sujudlah kemudian tapi jangan duduk seperti duduknya untak. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Ustadz kok bisa dua hadis ini kok bisa seakan-akan bertolak belakang. Paradoks. Yang satu bilang pakai lutut. Yang satu bilang pakai telapak tangan. Mana yang benar Ustadz? cek hadisnya di mana? Kitab yang sama. Yang beriwetan siapa? Dua orang berbeda. Maka kalau Anda temukan beberapa hadis dalam satu peristiwa kelihatan tidak sama maka rumus hadisnya kumpulkan keduanya. Dikumpulkan disebut al-jamu. Ambil faidah darinya disebut at-taufiq. Maka dalam kaidah nanti ilmu hadis ada istilah disebut al-jamu wa-taufiq. Kumpulkan ambil petunjuknya dilihat. Allahu Akbar. Teman-teman ternyata indah sekali kesimpulannya. Atau para ulami hadis Nabi mempraktikan menggunakan lutut di awal-awal masa ini menunjukkan bahwa boleh Anda menggunakan lutut saat Anda akan turun dari intidal kepada sujud. Tapi di akhir-akhir kehidupan beliau terlihat lemah masalah orang pertama saat lemah itu pada lututnya maka beliau alternatif gunakan telapak tangannya. Maka turun menggunakan telapak tangan. Karena itu pada yang pertama disebut ibil, unta biasa. Karena unta nanti ada lima empat sampai lima istilah. Ada ibil, unta umumnya. Ada jamal, unta jantan. Dan seterusnya ayat. Kemudian ada yang keempat ba'ir. Ba'ir itu unta tunggangan yang punya beban. Nah yang tadi unta turun jangan seperti unta dahulukan telapak tangan disebutkan ba'ir. Yang dahulukan lutut disebut ibil yang tidak punya banyak beban. Artinya apa? Nabi ingin memberikan gambaran bahwa kalau mau sujud silahkan cari dua alternatif boleh pakai telapak tangan boleh pakai lutut. Jangan juga simpulkan dengan kesimpulan yang keliru. Kalau ada orang menggunakan telapak tangan berarti dia sudah sepuh sedang punya beban. Belum tentu. Karena ada atlet yang cedera lututnya. Kemudian karena ada beberapa orang yang tidak mungkin pakai lutut ada bermasalah maka turun pakai telapak tangan. Kesimpulan hukumnya sujud turun boleh pakai telapak tangan boleh pakai lutut. Jangan bicara yang macam-macam. Begitu turun pakai telapak tangan sepuh. Lain. begitu turun pakai lutut kayak untah. Anda cuma baca satu hadis. Lutut boleh telapak tangan boleh yang salah yang pakai kepala duluan. Terima kasih telah menonton!